Jadi, kami tahu Semini sebetulnya sejak awal ketika Semini lahir, semua tumbuh kembangnya terlambat. Pola kasutnya jadinya informal ya. Homeschooling, diajarin mamanya, dan untuk skill-skill banyak mamanya, dan untuk hari-hariannya, misalnya sikap terhadap orang lain, mungkin lebih ke saya ya. Akhirnya semuanya, setiap perilaku kita harus menyesuaikan, harus hati-hati dalam setiap bersikap, karena hampir 24 jam kita bersama-sama jarang. Jadi kalau saya ke kantor, dia juga ikut ke kantor. Justru istilahnya dia yang sebagai kontrol atas perilaku kami, orang tua. Sepanjang ini yang kami bisa dapatkan adalah, Samantha suka sekali dengan bahasa asing. Samantha suka menggambar, terus Samantha juga suka membuat animasi, terus kayak movie-movie kecil bikinan dia, terus secara musik, terus juga dapur itu dia senang sekali gitu. Kalau dilihat dari kesukaannya dari awal, sebenarnya dia lebih suka belajar itu dia eksplor sendiri. Itu kalau dia jari, dia nggak dengar atau nggak ada rasa tertarik, itu nggak ditunjukkan sama dia. Tapi begitu dia sendiri, dia lebih banyak eksplor, dia lebih suka kayak gitu. Jadi metodenya lebih banyak autodidact dia. Saya ingin Samantha ini menjadi manusia. Manusia yang memanusiakan manusia, dan dimanusiakan manusia. Yang terpenting, Samantha bisa hidup mandiri. Ketika kami selesai tugasnya di dunia ini, Samantha nggak akan jadi benang. Bahkan dia jadi berkat untuk orang lain. Buat orang tua yang sama, mempunyai anak-anak yang spesial, ini bukan sebuah hukuman. Tetapi cara Tuhan untuk merubah cara pandang kita. Ayo berdamai dengan keadaan. Nama saya Yohanes. Dan saya Poppy Prasetyaf. Dan ini Samantha. Are you ready to walk with us? Selamat menikmati.